selamat menikmati 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 Iya, kota Malang. Berarti kalau kota Malang, M-nya harus diawali dengan huruf kapital. Jangan menggunakan huruf kecil ya. Seperti contoh, Malang, M-nya besar. Kalau anak-anak masih menggunakan M kecil, mulai sekarang harus dibiasakan menggunakan M besar. Seperti Surabaya, S-nya besar. Jakarta, J-nya besar. Pak Kesaji, juga P-nya besar karena nama daerah. Wakir juga seperti itu. W-nya besar. Selanjutnya yaitu awal kalimat. Biasanya ya, anak-anak membuat kalimat itu awal kalimat anak-anak. Nah, pada. P, pada. Ini adalah mengawali kalimat. Maka huruf P itu harus menggunakan huruf kapital ya. Pada hari minggu, nama hari menggunakan huruf besar. Aku pergi ke rumah paman. Titik. Kemudian, sesudah titik ini namanya juga awal kalimat anak-anak ya. Jadi, sesudah titik itu awal kalimat menggunakan R besar. Karena awal kalimat harus ditulis dengan huruf kapital. Rumah Paman Puh di Jakarta. Kenapa Jakarta ini hurufnya J-nya besar? Iya, pintar karena nama kota. Begitu ya, anak-anak. Huruf kapital pada awal kalimat. Sesudah titik juga termasuk awal kalimat. Jadi, ditulis huruf kapital. Pintar. Selanjutnya, tanda baca. Apa saja tanda baca yang akan kita pelajari? Yang pertama, tanda baca titik. Anak-anak pasti sudah tahu ya. Tanda baca titik itu seperti ini. Tanda titik digunakan di akhir kalimat pemberitahuan. Misalkan pemberitahuan, besok anak-anak masuk pada hari Senin. Nah, harus diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya, tanda seru. Tanda seru digunakan di akhir kalimat perintah. Seperti semester 1 kemarin, kita membuat kalimat perintah ya. Tutuplah pintu itu. Harus diakhiri dengan tanda seru. Kemudian, yaitu tanda tanya. Seperti ini bentuknya tanda tanya. Tanda tanya digunakan di akhir kalimat tanya. Anak-anak masih belum belajar ya caranya membuat kalimat tanya. Nah, tapi Bu Vivi jelaskan. Kalau kalimat tanya, itu harus diakhiri dengan tanda tanya. Coba Bu Vivi ada contoh kalimat. Nah, pada hari Selasa, siswa kelas 2 pergi ke Surabaya. Huruf mana saja yang harus menggunakan huruf kapital, anak-anak? Iya, pada. Pada ini adalah awal kalimat. Harus menggunakan huruf kapital. Selasa Bu, selasa nama hari, S-nya harus besar. Kemudian, apa lagi? Iya, Surabaya nama kota harus besar. Kemudian, ini belum ada tanda bacanya. Ini harus menggunakan tanda baca apa? Iya, harus diberi titik di akhirnya. Jadinya seperti ini ya. Pada B-nya besar, hari Selasa, S-nya besar, siswa kelas 2 pergi ke Surabaya titik. Nah, perhatikan ya, cara menulis kalimat yang benar itu seperti ini. Kalau anak-anak menulisnya, nama hari masih menggunakan huruf kecil, nama kota masih menggunakan huruf kecil, itu salah ya anak-anak. Anak harus biasakan menggunakan huruf kapital yang benar, karena anak-anak sudah belajar cara menulis dengan huruf kapital. Contoh yang kedua, Benny, Udin, dan Edo bermain sepak bola di hari minggu, titik. Nah, mana yang harus menggunakan huruf kapital? Iya, Udin, U-nya harus besar, karena Udin nama orang. Edo juga nama orang, Bu. Iya, E-nya harus besar. Kemudian, apa lagi? Iya, nama hari, Minggu. Iya, Minggu-nya yang M-nya harus besar. Harinya hanya kecil saja, hanya Minggu-nya yang menggunakan huruf kapital. Jadinya, Benny, Udin, dan Edo bermain sepak bola di hari Minggu, titik. Jangan lupa titiknya. Nah, itu tadi cara menulis kalimat menggunakan huruf kapital ya, anak-anak. Coba, anak-anak harus mulai terbiasa sekarang menulis kalimat menggunakan huruf kapital dan tanda baca yang benar. Nah, selanjutnya, coba perhatikan. Gambar apa ini, anak-anak? Pernahkah anak-anak melihat gambar ini? Pernah, Bu. Biasanya ada di toko atau di warung-warung. Ya, betul. Nah, biasanya anak-anak misalkan diminta ibunya. Nak, belikan telur ke toko. Menggunakan satuan apa? Iya, Pinter. Nak, belikan telur satu kilo di toko. Nah, seperti itu ya. Kita pelajari nama-nama satuan berat. Yang pertama ada kilogram. Ada hektogram. Hektogram itu biasanya disebut dengan ons. Ya, anak-anak. Ada dekagram. Ada gram. Desigram. Sentigram. Miligram. Nah, di kelas 2 ini kita pelajari tentang kilogram. Hektogram atau kita sebutnya ons saja ya. Kilogram, ons, dan juga gram. Ingat, seperti satuan panjang jika turun nolnya bertambah. Coba perhatikan. Bu Vivi punya soal 3 kilogram sama dengan titik-titik ons. Pertama, kita tulis dulu angka 3-nya. Nah, sekarang kita lihat kilogram ke ons turun berapa. Ia, turun satu. Seperti melompat ya, anak-anak. Turun satu tangga. Berarti kalau turun satu, nolnya bertambah satu. Jadi, 3 kilogram sama dengan 30 ons. Pintar. Lanjut, soal kedua. 1 kilogram sama dengan berapa gram? Kita tulis dulu soalnya. Ada satu. Tulis kembali. Satu. Terus kita lihat kilogram ke gram. Turun berapa? 1, 2, 3. Turun 3, Bu. Kalau turun 3, maka nolnya bertambah 3. Pintar. Jadi, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Nah, selanjutnya. Jika nolnya, jika naik, nolnya hilang atau berkurang. Coba soalnya, Bu Vivi punya 1000 gram. Gram ada di sini. Sama dengan berapa ons. Kita lihat naik berapa. 1, 2. Naik 2 tangga, Bu. 1, 2. Kalau naik, nolnya berkurang. Kita coret 2. Jadi, berapa hasilnya? Iya, tinggal 10. Jadi, 1000 gram sama dengan 10 ons. Lanjut, soal berikutnya. Bu Vivi punya 3000 gram sama dengan berapa kilogram? Kita lihat gram ke kilo. Kilogram itu yang ini ya, anak-anak. Naik berapa? 1, 2, 3. Naik 3 tangga, makanya nolnya hilang 3. Tinggal berapa? Iya, jadi 3000 gram sama dengan 3 kilogram. Nah, sekarang Bu Vivi akan memberikan nama-nama alat untuk mengukur berat. Nah, seperti ini anak-anak pernah lihat alat ukur berat seperti ini? Iya, namanya adalah timbangan gantung. Yang seperti ini itu namanya timbangan gantung ya, anak-anak. Karena nanti yang ditimbang itu digantungkan di sini, di bawah ini. Namanya timbangan gantung. Nah, biasanya digunakan untuk apapun timbangan gantung ini. Kalau anak-anak pernah ikut posyandu, anak-anak balita biasanya ditimbang menggunakan timbangan gantung. Terus juga hasil panen seperti padi, jagung, dalam karung itu biasanya juga dihitung menggunakan timbangan gantung ya. Selanjutnya, nah timbangan ini. Ini namanya adalah neraca kodok ya, anak-anak. Namanya neraca kodok. Nah, biasanya neraca kodok ini digunakan untuk mengukur. Kalau anak-anak beli di warung, kayak beli telur, 2 kg, 1 kg, beli belas, 1 kg. Nah, itu mengukurnya pakai timbangan ini ya, anak-anak. Beli di toko-toko seperti itu. Nah, kalau ini pasti anak-anak tahu ya. Apa? Iya, timbangan badan. Untuk apa, anak-anak? Betul, mengukur berat badan. Selanjutnya, yaitu timbangan duduk. Kalau timbangan duduk itu ada banyak bentuknya anak-anak seperti ini. Tapi, berbeda kegunaannya. Kalau timbangan duduk yang Bu Vivi tunjukkan ini, biasanya digunakan untuk ibu-ibu yang sering membuat kue. Untuk mengukur apa? Mengukur takaran tepung. Kalau timbangan duduk yang tengah ini, biasanya itu untuk mengukur berat beras dalam jumlah yang besar. Seperti beras satu karung. Nah, biasanya itu diukurnya, beratnya menggunakan timbangan duduk ini. Kalau timbangan duduk yang selanjutnya ini, seperti gambarnya, ya, digunakan untuk mengukur berat bayi. Bu, kenapa kok bayi tidak pakai timbangan gantung? Ya kan, karena bayi masih rawan. Belum bisa kalau bayi digantung-gantung. Bayi harus ditidurkan untuk diukur beratnya. Nah, itu tadi materi yang Bu Vivi berikan hari ini. Anak-anak tetap latihan belajar di rumah. Biasakan menulis kalimat menggunakan huruf kapital dan tanda baca. Mencoba cara merubah satuan berat, ya. Harus tetap semangat belajar di rumah. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.